Siti Aisah, usia 37 tahun yang merawat Xiaohuang, 26, anak majikannya asal Taiwan yang mengalami Down Sindrom di Indonesia sempat diancam keluarga Xiaohuang jika mengembalikannya ke Taiwan. Siti Aisah saat itu mencoba menghubungi kakak Xiaohuang bernama Long. Dia meminta Long untuk memperhatikan Xiaohuang yang dirawatnya sejak 2019 di Indonesia. Siti Aisah sempat melontarkan akan mengembalikan Xiaohuang ke Taiwan dengan maksud agar Long sadar, tetapi balasan Long malah mengancam Siti. Aisah, Long mengancam Siti Aisah supaya mengembalikan uang yang diberikan oleh ayahnya selama Siti Aisah bekerja pada 2013 hingga 2016. Ini bukan soal uang. Saya minta mereka memperhatikan uang saja. Saya kirim aktivitas uang setiap hari, tetapi enggak pernah dibalas, kata Siti. Sabtu, 3 Juni 2023, bahkan kata Siti. Saat ini suami Siti, Chastam, yang juga seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, di Taiwan sempat menghubungi kakak dan ibu Xiaohuang namun justru kontaknya diblokir. Siti Aisah merawat anak majikannya asal Taiwan yang mengalami Down Sindrom di rumahnya di desa Kamojing, kecamatan Cikampek, kabupaten Karawang. Siti sebelumnya bekerja 6 tahun di Taiwan. Dia memang ditugaskan untuk merawat Xiaohuang, 26, yang sakit. Ayah Xiaohuang sangat menyayangi anaknya tersebut. Namun kondisi ayahnya sudah sangat tua dan saat ini telah meninggal, ketika kontrak Siti akan habis. Ayah Xiaohuang memintanya untuk tidak pulang ke Indonesia karena tidak ada yang bisa merawat anaknya. Ibu dan kakaknya Xiaohuang sudah tidak mau merawatnya. Ayah Xiaohuang pun tetap memaksa Siti untuk tetap merawatnya, bahkan meminta Siti untuk membawa Xiaohuang ke Indonesia. Siti yang merasa kasihan dan sudah menganggap Xiaohuang seperti anaknya sendiri pun memutuskan untuk merawat Xiaohuang di Indonesia. Selama 2 tahun di Indonesia, Siti masih mendapatkan biaya bantuan perawatan dari ayah Xiaohuang. Namun ketika ayahnya meninggal, Siti mengaku sudah tidak menerima bantuan. Tapi selama ini biaya pengembatannya dari mana? Ya ini. Dari mengandalkan dari barung yang? Ya apa saja, Mak. Kayaknya saya dagangin lah. Nanti, Mak. Keluarga saya pun tidak tahu. Pahitnya saya tidak tahu. Tentu ada ini, Bu. Ada sesi pendapat dengan anak atau keluarga ibu di sini. Ini ngapain sih bawa-bawa itu ya. Tentu ada sebab itu enggak. Enggak. Lihat kondisinya aja. Mereka udah terima legu. Ini pun kemarin pas spiral ini. Kenapa? Coba gimana kalau dibawa. Siti-nya kalau dibawa. Gimana di sana? Kamu amanah dari bapaknya? Gimana? Gitu. Saya beratnya amanahnya bapaknya itu. Yang enggak tega. Tapi selama ibu jadi TKW, Perlakuan keluarganya di sana seperti apa sih? Baik banget, Bos. Baik banget. Saya kalau enggak balik, Mungkin saya enggak bakal tiba-tiba balik sekali lagi. Baik banget. Dia enggak bedain lah. Anak sama emang. Pokoknya, Bos, cowok super baik. Dia udah kaki-kaki banget tuh. Dia tua. Mungkin dia menikah udah berumur kali. 13 ibu ke Taiwan. Sampai dengan si warga? 2019. Sampai 2019. Kalau kerja di... Berarti waktu awal ke Taiwan ini, Anak udah usia berapa? SM. Udah SMK. Waktu pas. Sekarang tuh usia sekitar berapa orang sekarang? 26 ibu. 26 ibu. 6 tahun itu kerja di papanya ya, uang ini? Kadang kita jarang ketemu sama Bos juga. Soalnya kita sehari di sekolahan. Kalau orang luar negeri kan pagi jam 6 berangkat, pulang jam 5. Kadang kita belum berangkat, Bos udah berangkat kerja. Kita pulang, Bos udah... Kita udah ke atas, gitu. Bukanlah, Bos baru pulang. Jadi jarang ketemu. Berarti 6 tahun itu merawat? Ini. Ya kebanyakan kita sehari-hari ya berdua sama Bos pun. Empat tahun di... Empat tahun lebih ya. Berarti rasa sayang ibu sama Andai ini udah kayak anak sendiri ya, Bu? Kalau sama anak-anak di mana tuh? Yang kecil. Nggak mau jauh. Nggak mau jauh? Kemarin aja kita coba kan di TikTok banyak tinggi. Gimana anaknya? Gimana? Kalau kalau saya ucap sendiri, mungkin kalian nggak bakal percaya. Nanti saya aja, kalau ada anaknya, saya coba ya. Aku bilang, Neng, Kak, A-A-nya kan jadi panggil A-A mau diambil sama orang ini. Gimana? No! Ambil ngejarin. Nggak boleh. Siapa, Ma? Nggak boleh. Nggak mau. Nggak mau. Itu yang kan gitu ya. Kepas banget. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!